Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bertemu kembali di channel Mantoswito Channel pendidikan, pengetahuan, dan alam sekitar Terima kasih tentunya Yang sudah bergabung di channel ini Baik kali ini kita akan bahas soal mengenai sudut ya Karena ini beberapa tipe soal yang sangat banyak sekali mengenai sudut ini Nah ini misalkan disini ada gambar seperti ini Dimana sudut A1 itu sama dengan 5X plus 13 derajat Sudut B4 itu sama dengan 3X plus 7 derajat Yang ditanyakan adalah sudut A3 itu berapa derajat Baik teman-teman, mari kita cermati dari soal ini Jadi yang A1 itu yang mana? A1 yang ini tentunya Sudut ini ya, ini A1 Sedangkan disini B4 itu adalah yang ini Tentunya ini adalah B4 Ini yang ditanyakan A3 Sebenarnya sudut A3 ini Sama sudut A1 Itu sebenarnya besarnya sama ya teman-teman ya Karena ini saling bertolak belakang Kalau bertolak belakang itu sudutnya sama Berarti kita tulis persamaan seperti ini Sudut A3 sama dengan sudut A1 Nah disini sudut A1nya sudah diketahui Jadi kan berarti A3 sama dengan ini kan A1nya itu 5X plus 13 derajat Ini dari soal Berapa ini nilainya? Nah permasalahannya adalah Xnya disini belum diketahui Berarti harus kita cari Nah disini ada B4 Itu sebenarnya sudutnya Itu besarnya sama Dengan sudut A4 ini ya Ini menghadap ke sana Ini juga menghadap ke sana Karena ini sama Sedangkan kalau kita perhatikan Sudut A1 sama A4 Ini kan sebenarnya sering berpelurus nih Ya kan? Berpelurus artinya 180 derajat Dengan kata lain Sudut A1 sama B4 ini juga berpelurus juga Karena ini besarnya sama dengan A4 B4nya ini Maka kita tulis suatu persamaan Bahwasannya sudut A1 ditambah sudut B4 B4 ini yang sama dengan A4 ini ya Nah itu besarnya adalah 180 derajat Tinggal kita masukkan angka-angkanya Berarti kan A1nya kan 5X plus 13 derajat ya Ditambah B4nya 3X plus 7 Dari soal Sama dengan 180 derajat Teman-teman untuk kedepannya Derajatnya nggak saya tuliskan ya Jadi ini kita jadikan Satu suku yang sejenis Seperti ini Berarti kan 5Xnya Kita jadikan 1 dengan 3X ini kan di jumlah nih Ditambah disini 13 Ditambah dengan 7 ini Sama dengan 180 Hasil penjumlahnya tentunya Kalau 5X tambah 3X tentunya 8X 13 tambah 7 tentunya 20 Maka hasilnya adalah 180 Ini kita pindah ruas lagi Jadi 8X ini 20nya kita pindah ruas ke sebelah kanan Jadi negatif 20 Maka disini kalau 180 kita kurang 20 Tentunya adalah hasilnya 160 Yang sebelah kiri 8X tetap ya Untuk mencari nilai X Sebenarnya tinggal 160 kita bagi 8 Maka Xnya disitu ketemu 20 Xnya sudah 20 Kita masukkan ke persamaan ini tadi Karena kita mencari A3 Yang besarnya adalah 5X plus 13 Kita masukkan 20nya Kita ganti Xnya dengan 20 Maka ini 5 Titik ini kali ya teman-teman ya 5 kali 20 ditambah 13 Tentunya kalau 5 kali 20 kan 100 ya Ditambah 13 ketemu 113 Maka dengan kata lain Nilai A3 nya itu adalah 113 derajat Jadi sudah ketemu ya 113 derajat Mudah bukan? Baik teman-teman Demikian tutorial kali ini Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya Banyak kesalahan dalam murni Karena keterbatasan saya Sehingga mohon dimaafkan Akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.